bener-bener nyaman gitu, mesti tidurnya nyanyak ya dok, otomatis ya apalagi nambah aromaterapi, wangi-wangi melati atau wangi apa enaknya itu kesurupan yaudah ya, maksudnya kalau untuk wangian bisa selera sendiri kalau ketanya agak horror gitu, yaudah gak usah tadi pada kamu malah begadeng karena kepikiran waduh di saming kok ada apa ini oke, welcome back sahabat PMI dimanapun kalian berada balik lagi dengan kita podcast Jabri, jago dengan penting bareng PMI dan untuk teman-teman yang belum follow IG atau Youtube segera di follow agar untuk update selanjutnya itu tetap tahu gitu besok PMI itu ada acara apa kalau kemungkinan yang dekat ini kan ada acara Natal tahun baru jadi nanti buat teman-teman yang seperti saya giveaway hunter jangan lupa simak IG-nya PMI terus oke, langsung saja kita datangkan dua narasumber air yang diolah seperti anak sendiri ada dokter Iqbal dan dokter siapa tadi dok? pilza pilza ya, jauh soalnya dari kebumen jadi aku gak apal cerutnya dok gitu monggo di pinarak ke dulu gak apa-apa dok, santai relax oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang begadang ya dok ya mungkin itu hal yang masih sering dilakukan oleh anak muda seperti kita gitu nongki-nongki apalagi kalau di sekitar Solo sekitarnya itu kan warung-warung hik ya, angkringan tiap malam gitu ada jadi kalau definisi begadang sendiri itu gimana dok? ya sebenarnya ya mungkin mungkin sering kita lakukan makanya kita hapus terus ayo-ayo-ayo begadang gak gitu ya gak gitu ya gak gitu ya ini tentang perbahayanya begadang untuk efek di tubuh kita tapi sebelum kita masuk ke situ kan kita harus tahu dulu apa itu begadang begadang itu sendiri ya mas? iya begadang udah sering kita lakuin tiap hari iya, setiap hari begadang itu adalah suatu keadaan ketika kita itu terjaga mas melek 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 sampai malam hari terus kita itu tidurnya menjelang pagi gitu itu yang namanya begadang gitu jadi ini untuk kaum-kaum nocturnal ya nocturnal nocturnal makhluk malam seperti kita sendiri terus terus untuk pengaruhnya apa sih dok untuk tubuh kalau begadang itu ada gak? gak ada ya ada ya jelas ada dong banyak dong mas banyak ya kalau pengaruhnya bagi tubuh itu mungkin ada berapa ya disebutkan berapa aja bisa respon dari endocrine jadi endocrine itu dari hormon-hormonnya oh iya jadi ada suatu penelitian yang dilakukan oleh Spiegel itu membandingkan antara yang tidurnya kurang sama tidurnya biasa itu nah yang tidurnya kurang itu kortisolnya hormonnya hormon kortisol itu naik waktu malam hari oh gitu oke jadi itu buat endocrine-nya sama juga selain itu juga kalau malam kurang tidur itu biasanya lapar ya oh iya iya kan nah itu karena kurang tidur itu maka hormon leptin yang itu untuk mengatur rasa lapar itu jadi minimal jadi lapar lapar terus itu sebenarnya malah kalau pengalaman ya jadi pengalaman itu sebenarnya cuman aduh kok aku bergadang enaknya sambil ngemil jadi cuman pengen ngunya terus dan apa namanya kelebihan hormon tadi ya untuk hormonnya soalnya kan mungkin kalau emang gak banyak aktivitas cuman kalau tubuh kan sudah dipakai terlalu lama kan kita juga butuh diistirahatkan juga oh seperti itu jadi untuk yang bergadang hati-hati hormonmu loh kesehatan hormonmu loh bukan hormon yang itu tapi hormon yang ini untuk untuk mengolah tubuhmu itu keter gitu terus kalau penyebabnya bergadang itu gimana aja dok mungkin penyebabnya banyak banget ya kalau apalagi ya seneng jiwa muda seperti kita bro nongki bro nongki iya biasanya bergadang serinya kalau kita tuh mau ngerjain tugas ya mas tugas lembur kerjaan nonton bola nonton bola terus galauin pacar ini loh biasanya kita gak tidur gitu ya kayak gitu banyak lah sebenarnya overthinking stress stress yang kurang baik pengelolaannya akhirnya kita jadi sering begadang banyak banget ya maksudnya walaupun kita apa namanya kita sebenarnya biasanya tidurnya normal cuman ketika ada suatu hal seperti itu kita begadang begadang dan nanti jadi kebiasaan ya mungkin ya biasaan buruk sih tapi ada yang positif tadi dok kita bekerjain tugas jadi lembur-lembur sampai malam karena budak korporan aduh 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 mungkin faktornya untuk faktor itu emang global banget ada ada di setiap kondisi situasi itu mesti ada ya terus untuk hubungannya dok hubungannya antara begadang dengan penyakit-penyakit gitu apalagi yang penyakit kronis itu gimana kalau kalau biasanya kan emang emang kita tahu sebenarnya kita tahu kalau begadang terlalu banyak itu apa nanya ma tidak menyehatkan tubuh tapi untuk hubungannya dengan penyakit-penyakit itu gimana dok oh iya apa oke oke kan kalau begadang itu kita kan meleken ya mas nah sedangkan itu kita seharusnya di malam hari itu kita tidur nah hormon itu tadi yang udah dijelasin tuh kayak kortisol kortisol ini seharusnya dia akan meningkat ketika pagi hari nah ketika kita meningkat di pagi hari karena kita tuh melek Thomas nah kalau misal kita malam hari ini kita terlalu banyak melek akhirnya kortisol ini akan meningkat di malam hari itu nah ketika hormon kortisol meningkat di malam hari stres stresnya itu semakin banyak gitu loh soalnya hormon kortisol ini berhubungan sama stres nah ketika kortisol ini meningkat biasanya itu akan menurunkan hormon-hormon yang lain seperti hormon hormon reproduksi testosteron FSHLH gitu terus akhirnya pengaturan kenyang laparnya itu tidak baik akhirnya obesitas terus akhirnya mengganggu sistem kardiofaskuler atau jantung kita gitu jadi banyak lah sebenarnya untuk nyambung jadi untuk semua penyakit ya itu hanya itu karena berarti untuk hormon-hormon yang lain itu karena kita sering bergadang hormon kortisolnya itu yang dominasi ya itu yang dominasi kortisolnya oh gitu bagi teman-teman yang tidak tahu hormon kortisol hormon kortisol itu adalah hormon yang meningkatkan sistem simpatis simpatis gitu sistem simpatis apa ya mas soalnya biasanya sistem kalau yang orang awam tahu itu sistem simpatis ada sistem IMTRIS XL XLIS gitu yang simpatis simpatis itu yang kayak deg-degan gitu oh gitu ya yang dia mengatur ya itu gak nih ya mengatur mengatur tubuh ya oh ternyata yang diserang langsung hormon utama gitu kalau yang begadang itu itu juga efek untuk kekebalan tubuh juga dok ya kalau kekebalan tubuh ya selain dari endokrin tadi ya itu juga bisa mengaruhi sistem imun yang pertama bisa menurunkan antibody itu dalam suatu penelitian itu bahkan bisa menurunkan 50% sampai 50% dari antibody-nya setelah vaksin influenza perhari perhari ya iya habis dok setiap hari bergadang makanya kena kipas kena kipas sedikit masuk angin tapi mungkin selain itu juga ada pelepasan cytokin cytokin pro-inflamasi seperti TNF-Alpha interleukin itu yang sebagai apa ya marker peradangan yang itu arahnya bakal ke resistensi inculin terus osteoporosis bisa atau penyakit kardiopaskul jadi memang yang oh iya untuk anti-inflammasinya kan otomatis turun ya jadi peradangan ya itu ya peradangan ya maksudnya ya oh wala udah ngopi ngantuk peradangan date muntek tapi kita enggak menjudge orang-orang yang jual angkringan enggak dong kita juga butuh angkringan cuman kalau dilakukan setiap hari itu memang berbahaya kalau yang dilakukan cuma sekali karena ada tugas itu enggak apa-apa ya masih toleransi ya tubuh kita dan berkurang tadi berapa 500 50% kalau dari penelitiannya terus nanti itu merombak merombak lagi tetepannya merombak lagi tapi kalau kita pola hidupnya seperti itu terus turun lagi jadi kalau kebalannya itu contoh 100% per hari itu 15% kamu udah 2 hari wis 0% wis 0% wis rugi bandar kalau hitungannya terus seminggu itu minus tubuhmu minus jadi malah tubuhmu itu terlalu banyak terserang penyakit jadi kamu itu termasuk inang berjalan gitu ya kurang-kurang lebih seperti itu oke oke terus gimana lagi dok yang untuk laki-laki atau perempuan gitu beda apa sama sama ya beda ya hampir sama sih mas sebenarnya kayak yang tadi itu yang ke kardiofaskuler gitu itu sama ya tapi biasanya itu kalau di cewek di cewek ini kan ketika lagi-lagi kortisol lagi ini kortisol ini jahat banget ya mas nah ketika kortisol ini meningkat nih mas itu juga akan meningkatkan produksi minyak gitu produksi minyak di kulit kita di wajah gitu nah akhirnya kan kalau misal produksi minyaknya berlebih bisa meningkatkan inflamasi jerawat gitu bisa terus kembali lagi ke kortisol yang meningkat akhirnya AFCL-nya turun akhirnya siklus menstruasi kita gak lancar gitu itu kalau di perempuan sedangkan kalau di laki-laki biasanya itu ada penurunan testosteron yang nantinya itu gairah seksualnya itu berkurang gitu bisa jadi kalau laki-laki memang gitu padahal udah gairahmu berkurang kamu disana cuma main kartu kan gitu ya oh jadi untuk sebenarnya secara garis besar itu sama ya untuk gangguannya untuk cowok atau cewek yang diserang seperti jantung tadi dan obesitas kortisol kortisol yung terus untuk meminimalkan dampak negatif itu gimana dok meminimalkan tapi kan kita kan sering begadang tapi gak separah banget gitu loh jadi kita masih oke aku begadang tapi aku harus mencari cara agar apa namanya dampak negatifnya itu berkurang itu ada gak ya jadi nanti dilakukan teman-teman jadi aku pengen begadang tapi aku betik tips dan trik untuk agar dampaknya negatif itu tidak terlalu banyak ya gimana dok gimana tuh mas jadi kalau begadang itu gimana tuh gajah begadang itu kan kalau sebenarnya tubuh itu masih bisa mentoleransi kalau satu atau dua hari aja atau ya gak terus-terusan lah nah itu untuk meminimalkan efek samping dampak negatifnya itu bisa yang pertama minum airnya yang banyak oh gitu air putih ya air putih buat hidrasi dan sebagainya juga hindari makanan berminyak juga karena bisa membebani kinerja dari hati karena hati kan kalau malam iya ya dia merombak ulang sistemnya ya jadi di untuk intoksikasi gitu-gitu itu prosesnya kan terjadi di malam semua betul terus gimana terus apa lagi olahraga olahraga tuh lumayan bermanfaat loh mas buat kita kita yang itu minimal ya seminggu tiga kali lah 30 menit itu juga bisa mengurangi dampak negatif dari efek samping kita bergadang gitu terus makannya jangan over carbo atau over lemak kita harus seimbang ya bener gitu apalagi kita senengnya makannya mie makan cepat saji gitu ya cepat saji semua instant-instant food udah begadang makannya mie mie dobel ya mie dobel pakai nasi itu gak masuk akal kalau malu itu tutorial apa ya puasa makan mie sambil banyak juga ya untuk untuk yang dikonsumsi yang sehat-sehat saja ya walaupun emang kepaksanya begadang itu kan kalau biasanya kita dinongkrong diangkringan gitu emang sajianya hampir seperti itu semua ya ada nasi aja digoreng jadi cengkaru bener makan cengkaru itu termasuk nasi ya tapi cuman apa namanya dilangkan mungkin karbonya karena udah-udah dimasak udah di bagaimanapun gitu oke oke jangan makan-makanan berminyak juga soalnya kan kalau kita begadang tadi kan katanya produksi minyaknya kan banyak kamu produksi minyak banyak kamu makan berminyak nanti plus plus takutnya kalau nanti kalian ditangkap ditambang gitu loh ini tambang minyak swing moncrot minyak itu gak mungkin ya gak mungkin ya oke kalau kalau ada mitos nih dok untuk begadang itu bisa membuat berat badan gak ya mitos atau fakta fakta sih fakta ya fakta oh fakta tuh kan ada enggak kan ada gangguan metabolisme tau mas metabolisme itu kurang baik lah kalau kita terlalu mau like di malam hari terus malam hari kita seringnya nyemil nyemil kalau misal lagi gak ngomong-ngomongin pasti nyemil gitu akhirnya meningkat deh BB-nya gitu soalnya gak ada yang bisa kita lah kalau kita kan pagi siang itu kan produktif ya kita banyak aktivitas walaupun kita gak berolahraga kan kita aktivitas terus entah itu jalan dari bawah ke lantai 3 gitu kan lumayan aktivitas seperti itu apalagi ketika ada event gitu kita kan ambil barang turun dari souvenir souvenir untuk donor gitu kita bawa naik ke atas itu kan lumayan lumayan jadi kulian jadi kuli panggul gitu kalau jenengan-jenengan sendiri itu gimana dok pengalaman begadang kenapa sih saya sampai begadang terparah gitu entah pas lagi stase di rumah sakit biasanya kan kayak gitu kan udah udah-udah praktek nanti kalau malem ada code blue code blue tiba-tiba dari kos langsung wos men itu pernah dok DGD pas jaga oh jelas saya tahu apalagi DGD depannya waduh itu bener-bener untung saja saya gak pernah praktek disana ini missen ya disana baru ambil nafas sedikit gitu udah ada pasien lagi itu pas jaga malam dok jaga malam tapi gimana dok jenengan nguranginya gimana maksudnya kan jenengan tahu kalau kita kalau kita di tenaga kesehatan kan emang gak memungkini itu ada resiko sendiri ketika kita harus begadang karena shift ketiga shift malam itu pernah gak dok apa namanya shift malam setengah tahun itu gak pernah ya setengah tahun seminggu dua kali kayaknya seminggu dua kali habis itu libur ya iya pernah dok maksudnya sampai begadang sampai pagi jadi kita kan masuk contoh jam 9 malam sampai setengah 8 pagi full melek gitu kan pernah dok pernah ngapain aja itu lahiran mas gak bisa ditunda nih lahiran bunda ya bener 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 sampai iya bener kalau lah kalau lahiran itu kan masuk masuk ke IGD sekitar bukaan keempat ya bukaan keempat gitu pun kita gak tahu dia sampai bukaan penuh atau komplitnya jam berapa kan gak tahu pas ditunggu nih bak Nen lewat belakang gue gimana ya iya makanya soalnya dulu saya juga pernah di stase itu terus ditungguin saya kemarin ditungguin ini kok bukaan bukaan patros gak nambah-nambah eh ternyata minta sesar bukaan bukannya gak gak percuma ya bukan bukan itu cuman ya kayak gitulah ya itu sedih aja sedih aja oke ditunggu nih ya ampun tapi emang takdir tapi gak apa-apa yang penting ibu dan anak sehat kan gitu orientasinya kan gitu terus untuk tips dan trik tentang menghindari apa namanya agar tidak begadang itu temen-temen tolong kasih tau dok untuk umat-umat nocturnal dari umat-umat yang sering kelelah apa jenam melek terbang kesana-sini gitu tips dan triknya agar kita itu gak terlalu sering begadang jadi buat menyadarkan masyarakat gak apa-apa ditakut-takut gak apa-apa kamu kalau terlalu sering jadi zombie berubah bentuk kalau gak jadi kelelawan zombie mutan apa-apa soalnya emang sering banget gimana dok pertama sih pertama banget harus manajemen waktu kalau misal kita kadang karena nugas kan bisa tugasnya dikerjain sebelumnya bukan nanti sebelumnya emang kita kaung-kaung deadliner besok presentasi jam 6 jam 3 pagi baru gitu pertama jika manajemen waktu terus terus yang lain kita nyamannya tidur apa tuh mas AC-nya suhunya 16 atau 24 harus disesuaikan kalau 16 simulasi tidur di kulkas kita tidur di kulkas coba tidur di bang darah itu minus berapa ya jadi untuk comfortable ya untuk nyamannya gitu jadi kalau di comfort bener-bener nyaman gitu mesti tidurnya otomatis apalagi nambah aromaterapi wangi-wangi melati atau wangi apa enaknya takut takut kesurupan yaudah ya maksudnya kalau untuk wangian bisa selera sendiri kalau katanya agak horror gitu yaudah gak usah daripada kamu malah begadeng karena kepikiran waduh di saming kok ada apa ini kok ada kehidupan lain terus apalagi mungkin selain itu juga ada yang namanya sleep hygiene ada gak gak cuman personal hygiene sleep hygiene sleep hygiene gimana itu dok jadi sleep hygiene itu bukan maksudnya bukan cuma kebersihan dari ininya aja tapi sleep hygiene itu yang pertama itu pergi ke kasur ke bed itu cuma buat tidur aja jadi jangan ke kasur apa malah nonton oh gitu jadi itu apa ya bagaimana biar tidur itu bisa optimal walaupun misal habis jaga malam terus besoknya diganti tidurnya siang tapi tetap dijaga suasananya dibikin supaya itu seperti malam seperti malam ya mendiorientasikan kalau disini tempat tidur cuman buat tidur tidur gak soalnya kan kalau saya juga kalau saya juga kan di kasur gitu main 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 mungkin gak boleh seperti itu kalau di kasur dia tidur gak boleh teman-teman saya saya sebelum-sebelumnya sebelum kita membahas ini itu saya di kasur kasur dok sampai apa namanya kan jauh dari stop kontak saya bawa olor sampai olor saya tancapkan olor kalau tak bawa ke kamar tak cas di samping gini jadi malah ya mungkin itu malah memfasilitasi kita sendiri untuk begadang ya benar sekali ketika kamu main sambil mencolokan ketiduran mulet dikit setrum atau hontak bahaya sendiri gitu ada lagi dong tips-tips untuk manusia-manusia nokturnal mungkin dijaga ininya juga sih jam tidurnya sebenarnya kan begadang itu kan gak gak baik ya gak direkomendasikan itu maksudnya misal kerjanya weekdays pagi jam tidurnya segitu bangunnya jam segitu ya segitu terus walaupun weekend walaupun weekend tetap gak boleh balas dendam kalau idealnya dok tidur untuk tubuh itu kira-kira berapa hari ya kok hari simulasi ini dibuka ada tengkora ternyata kelamaan udah baru dok kalau di di aftab tempat pengambilan dana darah kan diformulirnya minimal 4 jam 4 jam itu harus tidur minimal 4 jam sebenarnya berapa jam dok kira-kira sebenarnya sih kalau usia kita ya mas usia 18 sampai 60 tahunan ini 7 jam 7 jam atau lebih terus kalau lebih muda lebih ke anak kecil itu lebih banyak kalau misal 6 sampai 12 tahun itu sampai 9 sampai 12 jam itu bisa 13 sampai 18 biasanya itu 9 jam tapi semakin kita udah produksi ini usia produksi biasanya 7 jam atau lebih bisa sih itu kita atur sendiri udah boleh apanya ini maksudnya apa ya aduh aku apa ya aduh aku tadi ngomong apa ya lupa aku maksudnya kita atur sendiri jadi kalau siang udah bisa jadi kalau saya kan kerja pagi pagi apa itu kita kan kerja kalau sepertinya non shift jam kerja jam 8 sampai jam setengah 3 kan katanya wah tidur siang itu bagus untuk kita juga relax kita nggak begitu kepikiran untuk pekerjaan jadi yaudahlah aku tak tidur siang dulu 7 jam eh kelamaan 7 jam terus ya pas malam gitu saya kemarin denger podcast katanya kalau malam 7 jam juga 7 jam lagi 14 jam hidupmu hari lebih hidupmu separuh untuk tidur jadi emang nggak boleh atau gimana dok tidur siang itu nggak menggantikan kualitas tidur malam sebenarnya nggak menggantikan ya nggak boleh boleh dijumlahkan jadi satu terus juga biasanya kalau tidur siang itu nggak boleh lama-lama juga mas harus biasanya itu 30 sampai 1 jam aja 30 menit kita aja 24 jam cuma 25 jam minus itu jadi nggak bisa ditambahkan teman-teman soalnya kan biasanya kalau kita juga terlalu lama tidur siang malam itu nggak ngantuk nggak ngantuk jadi setengah jam sampai satu jam kalau mau istirahat siang hari oke nggak apa-apa cuman durasinya seperti itu dan itu tidak menggantikan tidur malam hari kita oke banyak banget ilmu tenang begadang ini agar tetap sehat apalagi kan musim-musim hujan kan ini musim hujan kita habis panas hujan habis panas hujan kamu begadang imunmu kurang berkurang 50% gitu fix mutant ada yang mau yang di share lagi dok mungkin kalau mau tidur ini ya mas jangan mainan hp dulu nanti makin lama tidurnya keasikan scroll scroll berkurang bener relate banget dok aduh 5 menit lagi lah kok bagus yang ditonton oh yaudah setengah jam lagi lah kok tiba-tiba jam 8 pagi jadi untuk untuk aktivitas sendiri kita jaga pokok nggak boleh apa namanya kalau kita masuk ke kamar tidur tidur tidak boleh aktivitas yang lain mungkin tuh membantu banget sih dok ada lagi apa yang mau disampaikan gitu udah udah oke teman-teman kalau sebenarnya sih banyak ya yang mau dibahas untuk apa namanya begadang soal begadang itu karena kita juga waktunya mepet dan itu nanti kalau dibahas terus ya sampai tahun depan apalagi kita belum belum membahas apa namanya ciptaan lagu begadang itu juga belum dibahas nyanyi kita nanti mas kita nanti nyanyi ya jadi mungkin itu tips dan trik untuk teman-teman yang suka begadang karena apa namanya tubuh kita itu juga perlu istirahat teman-teman kalau teman-teman selalu banyak begadang nanti ya seperti tadi hormonnya naik nanti kamu merasa lapar terus ngemil terus terus kamu jadi pengepul minyak juga gitu terus tetap kesehatan organ-organnya juga terganggu gitu jadi lebih bijak untuk menentukan waktu tidur seperti itu oke mungkin itu dulu dari kami ya terima kasih atas ilmu ilmu yang telah di sharing ke teman-teman tentang jaga malam oke kalau gitu kita sudahi ajak teman-teman saya pilih pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.